Empat orang yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, tewas setelah ditembak oleh tim Satgas Damai Kartens di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Pegunungan. Keempat yang diduga pelaku aksi teror, pembakaran kios dan penembakan pesawat di distrik oksibil. Pasukan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menembak mati empat orang yang terduga, anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Pegunungan pada Sabtu dini hari. Keempat anggota KKB yang dilumpuhkan adalah kelompok dari Ananias Atimimin, pembinaan KKB Bintang Timur. Mereka diduga pelaku aksi teror, pembakaran kios serta penembakan pesawat di distrik oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Dari tangan keempat anggota KKB tersebut, petugas menyita dua pucuk senjata api laras panjang, amunisi, dan sejublah barang bukti lainnya. Personel Satgas Damai Kartens masih berupaya mengevakuasi jenazah keempat anggota KKB itu dari Pegunungan Bintang menuju RSUD Eksibil untuk proses identifikasi. Satgas Operasi Damai Kartens telah berhasil melumpuhkan empat orang KKB kelompok Ananias Atimimin yang kerap melakukan kerusuhan membuat onar di daerah Pegunungan Bintang. Kelompok KKB ini berhasil kami melumpuhkan di lokasi Kampung Mondusit, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Kelompok KKB